Hai semua Assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube Aisyah Latif di video kali ini saya mau share resep es krim cookies banana coklat untuk cara membuatnya tonton terus video ini sampai selesai bahan yang pertama disini ada 100 gram margarin 60 gram gula halus ini mau saya ayak dulu karena gulanya agak bergerindil kalau sudah ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata lalu tambahkan satu butir kuning telur lalu ini diaduk kembali asal tercampur rata aja kalau sudah tambahkan 60 gram keju parut lalu ini diaduk kembali sampai semuanya tercampur kemudian tambahkan 200 gram tepung terigu ini mau saya masukkan setengahnya dulu supaya lebih mudah tercampur lalu masukkan kembali sisa tepung yang tadi lalu diaduk kembali sampai rata ini saya akan lanjut menggunakan tangan supaya lebih mudah tercampur ini kita akan uleni sampai kalis dan tidak lengket nah kalau sudah tercampur merata ini sudah cukup yang penting sudah bisa dibentuk kemudian disini ada stick es krim secukupnya tapi ini mau saya potong dulu karena kalau dimasukkan ke dalam toples itu terlalu panjang nah ini sudah selesai semua sekarang kita gilas adonannya ini saya ambil sedikit supaya lebih mudah ini saya akan padakan dulu supaya rapi disini saya akan gilas dengan ketebalan sedang aja lalu kita potong dengan bentuk kotak panjang lalu kita tusuk menggunakan stick es krim yang tadi kemudian kita rapikan jadi hasilnya seperti ini kalau mau dibentuk lebih panjang lagi juga boleh ya nah kalau sudah ini saya akan masukkan dulu ke dalam kulkas karena ini adonannya agak sedikit berminyak supaya nanti pada saat dipanggang bentuknya tuh tetap utuh seperti ini dan ini yang sudah dikeluarkan dari kulkas ini sudah agak sedikit kering ya jadi ini sudah siap untuk dipanggang sebelumnya saya sudah panaskan ovennya sekitar 10 menit ini kita akan panggang dengan suhu 170 derajat celcius pakai api atas bawah sekitar 30 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing nah kalau dirasa kuenya sudah matang langsung aja kita keluarkan dari oven ini dia hasilnya kita tunggu dulu hingga dingin sambil nunggu yang lainnya matang ini bentuknya masih utuh ya jadi dia tidak melebar sekarang saya mau melelehkan coklatnya dulu disini ada 170 gram coklat banana kemudian disini ada 80 gram drag coklat dan ini hasil cookiesnya yang sudah matang semua ini sudah dingin siap untuk kita celupkan ke dalam coklat pertama saya akan celupkan dulu ke dalam coklat banana ya ini nggak usah terlalu tebal supaya lebih cepat kering atau kalau misalkan mau diganti dengan rasa yang lain juga boleh nah lakukan terus seperti itu sampai semuanya selesai kalau sudah ini kita tunggu dulu hingga setengah kering nah kalau sudah setengah kering baru kita celupkan lagi ke dalam drag coklat ini saya ambil di bagian pinggir menjadi segitiga seperti ini nah lakukan terus sampai semuanya selesai nah kalau sudah ini kita tunggu dulu hingga kering baru bisa dimasukkan ke dalam toples nah supaya lebih cepat kering ini saya akan masukkan ke dalam kulkas nah ini dia ini sudah kering jadi kalau sudah kering ini bisa langsung dimasukkan ke dalam toples karena kalau dibiarkan di suhu ruang takutnya dia akan meleleh lagi ini tuh rasanya enak cookiesnya nggak terlalu manis banget ada rasa gurih dari kejunya dipadu dengan manisnya coklat tapi nggak bikin enak dan satu resep ini saya menghasilkan satu toples ukuran 500 gram tapi masih ada lebihnya sedikit oke sekian dulu video dari saya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami terima kasih bye